Mas, ini pupuknya pakai apa Mas? Jadi kita pakai dua, disini bisa dilihat ada dekastar, dekastar yang 14, kita pakai yang 14, 14, 14, balance. Setelah dekastar, kita kasih pupuk kambing, tapi yang sudah digiling, jadi sudah di fermentasi. Tujuan kenapa kalau kita memilih yang fermentasi itu adalah untuk mengurangi resiko jamur pada tanaman black pen sendiri. Karena kalau yang masih baru itu masih rentan, akan jamur. Jadi untuk fermentasi sendiri, kita pakenya EM4 dan juga molasen. Itu kurang lebih dua sampai tiga minggu baru kita aplikasikan. Ini perbedaan pertumbuhannya sama yang enggak dipupuk pakai itu gimana? Oke, jadi bisa dilihat disini memang kalau untuk yang deretan sini, itu bisa dibilang sudah saya pupuk semua. Nah ini kenapa kalau saya belum semuanya saya pupuk, itu buat riset. Dalam hati yang riset, nanti yang paling bagus tuh pakai pupuk apa, terus metodenya seperti apa, dan juga treatmentnya seperti apa. Bisa kita lihat, sebelah kanan saya ini, ini yang memang belum saya kasih pupuk apapun. Lihat, bisa dilihat di medianya pun masih media awal saat pertama tanam. Jadi memang belum sama sekali saya kasih nutrisi. Yang mana untuk penanamannya, ini adalah satu angkatan. Usianya 4 bulan setengah jalan mau ke 5 bulan. Seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau di compare ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Dengan usia yang sama, perlakuan yang berbeda. Jadi yang kiri ini saya kasih nutrisi yang tadi saya sebutkan di atas. Dan yang kanan adalah belum saya kasih nutrisi sama sekali. Seperti ini ya. Jadi memang kenapa saya tujuannya riset itu adalah karena untuk jumlah black pen yang kita budidaya kan banyak ya. Untuk saat ini memang stoknya sekitar 15 ribu batang. Yang memang untuk nanti bulan Desember pun juga saya ada penyemean lagi. Satu kilo minimal. Jadi bisa kita lihat juga di sini. Memang sangat berbeda jauh. Signifikan sekali. Jika dibandingkan dengan ini. Hampir 2 banding 1. Dengan usia yang sama. Ini pun bisa dilihat seragam ya. Kalau untuk penyemprotan kita lebih ke hama sih. Karena hama utama yang ada di black pen ini sebenarnya yang pertama adalah ulat kepompong itu yang biasanya menyerang di candle-nya sini. Jadi kayak ada ulat kepompong terus kayak ada apa namanya itu. Raklamat. Kalau bahasa Indonesia apa ya. Kayak jaring laba-laba. Ini lihat ya. Jadi sebenarnya ini pun juga udah tinggi karena kita agak panjang. Agak dalam. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Meskipun dia pendek. Tapi percabangannya itu udah ada dari bawah gitu. Nah ini adalah ciri-ciri pohon yang sehat. Nutrisinya tercukupi itu seperti ini. Nah terus. Ini pun juga buat nanti kita riset. Setelah kita nanti kasih nutrisi perbedaannya. Seperti apa lagi. Apakah nanti bisa mengejar yang sebelahnya. Ataupun nanti sama saja. Karena memang kalau saya itu minimal untuk memberian nutrisi itu adalah tiga bulan setelah masa penanaman. Jadi misalkan setelah masa pemindahan saya tunggu dua sampai tiga bulan baru saya kasih nutrisi. Jadi tujuannya supaya akar sudah kuat terlebih dahulu. Jadi tidak khawatir untuk ada jamur maupun panas, busuk, akar. Seperti itu. Kalau yang umur segini dijual harga berapa? Kalau untuk yang sekian harga kisaran Rp50.000. Kalau yang seperti ini mas? Rp100.000. Rp100.000. Kalau ada teman yang berminat mas? Bilih nomornya sih. Bisa? 082-22508-1177 Atau bisa via Facebook juga bisa. Terima kasih sudah menonton!